Jantung itu racun Kalau etimologisnya Atta itu orang Meracuni Tapi bukan meracuni dengan zat kimia Dengan roh jahat Kalau orang ini Pelaksana eksekutor lapangan roh jahat Jadi pesuruhnya manusia tinggal di rumah itu Lalu orang pejabatan ini Dia disebut Atta Polo Atta itu orang, Polo itu setan Jadi mereka punya pake nama asli Mereka tidak pake istilah Apa namanya Konotasi Sementara itu kita punya racun Tapi mereka kan langsung sebut Setannya memang Setan Orang yang bersetan Orang yang mempunyai setan Lalu orang ini Orang Sika Kita bilang Atta UN Atta Orang UN itu setan Jadi langsung ke setan ya Setan memang Lalu setan Ilmu hitam itu ada dua jenis Oke Perbagian umumnya ada dua jenis Dulu Kitab suci Zaman kuno dulu Semua sebut magic Magic magi Mereka terbedakan magi baik dan buruk Tapi setelah dibuat perlintian oleh para ahli antropologi Tahun 1800 Mereka berhasil menemukan Membedakan bahwa ilmu magi itu ada dua jenis Ada yang baik dan ada yang buruk Hmm Magi baik itu disebut magi putih Atau white magic Magi buruk Magi buruk itu sebut magi hitam Black magic Hmm Tapi sama-sama dari setan Tidak Ilmu putih itu terkena dari roh baik Roh baik Roh-roh itu ada yang baik dan ada yang jahat Hmm Seperti dalam kekristianan Roh baik itu Malaikat Roh jahat itu ya Setan itu Hmm Jadi masyarakat di bahara sana juga mempunyai kategori itu Hmm Hmm Lalu Jadi belakan itu roh jahat Ilmu hitam Hmm Ilmu hitam Yang roh baik itu berarti tidak bertentangan dengan itu ya Iya Gereja iman ya Iya Oh Kalau Kalau white magic itu Menyembuhkan orang Menyembuhkan orang Oh Menyembuhkan ya Ya Lalu kita konsentrasikan ilmu hitam dulu Yang Yang buru Yang baik dulu Yang buru Maksudnya Fenomena yang ada di masyarakat kita itu yang Ya ada 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 Jadi menyembuhkan Patah tulang Nah itu dari Kita lupakan itu Oh A kita harus segi ilmu hitam jadi hitam itu kemudian di bagian tersebut bagian tersebut bagian tersebut cara kerja dalam bahasa Inggris tersebut sorcery dan witchcraft apa itu sorcery itu ada dua jenis ilmu hitam sorcery dan witchcraft apa artinya dalam bahasa Indonesia sui ini terjemahkan gini belum punya padanan dalam bahasa Indonesia sehingga saya pakai istilah tipe 1, tipe 2 nah tipe 1 itu sorcery itu tipe 1 witchcraft itu tipe 2 witchcraft itu tipe 2 ilmu hitam tipe 1 itu artinya antara antar jantung dan roh jahat itu ada kerja sama roh jahat itu ada di luar dirinya bergetahakan di hutan atau dimana saja lalu antar jantung biasa sesekali panggil mereka kalau dia butuh dia butuh untuk kerjain orang yang menjadi musuhnya jadi tidak terikat gitu ya jadi tidak terikat gitu ya iya kayak kontrak bulanan atau kontrak pakai gitu misalnya kontrak hanya dia tidak tinggal di dalam diri setan ada di luar nah serangan tipe 2 yang disebut witchcraft itu setan roh jahat itu sudah tidak tinggal di luar di dalam dirinya tinggal di dalam dirinya itu semacam dia sudah jadi jiwa kedua orang itu tinggal di dalam dirinya jadi jiwa kedua kemana sih dia pergi dia dia ikut dia tinggal di dalam dirinya dan setan itu diakini hanya keluar waktu yang bersangkut dan tidur malam gimana peter dia hanya keluar waktu dia tidur malam setan itu keluar waktu yang bersangkutan atau jantung itu waktu dia tidur malam dia tidur lelah setan keluar kalau dia ke gereja oke oke dia akan tidur dia akan keluar hanya yang bersangkutan tidur malam hari dia tidur lelah dan dia selalu diakini keluar melalui pantan bawang pantan dan berwarna merah dan telanjang warna merah dan telanjang lalu kemudian mulai cari orang untuk dicekit untuk dikerjain warna merah dan telanjang dan membawa rupa dia dari dia yang sedang tidur terjantung itu dia keluar mencari sasaran dan karena itu mencari sasarannya dan karena itu orang di rute yang sebut dia putih laco putih laco setan telanjang dosok kolang sebut putih bolang putih bolang putih laco putih laco putih laco karena dia langsung cari orang untuk pergi putih laco putih laco putih laco dan juga saya percaya bahwa bukan hanya percaya mereka lihat telanjang merah telanjang bapak rupa dia yang sedang tidur itu orang biasa bisa lihat itu ya patah bisa 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 terus dia bergentayangan gitu sampai jam berapa itu dia masuk lagi nah itu saya belum tahu saya belum tahu atau saat tuannya bangun dia masuk lagi gitu ya lalu orang indah bilang polo merah setan merah setan merah setan merah kalau dia panah merah lalu orang itu orang lio mereka bilang polo muri merah lebih lengkap lagi setan merah keluar dari pantan nah jadi lebih lengkap jadi makarahi juga percaya sama tapi dari segi penaman dia mereka tidak sebut lengkap ya tapi lio lebih lengkap lagi polo muri merah setan merah keluar dari pantan sika juga begitu mereka sebut lengkap macam lio un ube merah un setan ube itu pantan merah itu merah setan merah keluar dari pantan jadi semua masyarakat jadi semua masyarakat percaya sama lalu pemberi nama ya sesuai dengan tergantung aspek mana yang mau ditekankan lalu jawa dengan indah mereka tekankan merahnya sejati polo merah polo artinya setan merah artinya merah setan merah pemberi tekankan telanjang setan telanjang putin bolang tapi juga percaya bahwa dia warna merah lalu keluar dari pantan terlalu hanya malam hari dan setan macam itu yang relasi antara setan dengan atau jantung itu sangat intim sangat intim akrab permisi terus relasi suami istri dalam pengertian apa saja yang dialami oleh atau jantung itu juga di dialami oleh setan itu maksudnya kalau atau jantung bermasalah dengan orang jengkel dengan orang setan juga ikut jengkel itu marah macam suami istri be kalau suami bisa bermasalah dengan orang ya istri itu ikut sedih ikut sedih bahkan di lembelan penuh dia pergi ngamok itu orang dan tanpa disuruh oleh suami jadi jadi setan itu juga bisa begitu sikap setan itu begitu yang yang di penuhatan itu ya sehingga karang-karang dia malam keluar tanpa disuruh oleh yang bersangkutan mencari musuh dia mencari musuh bahwa itu begitu sehingga kalau kita mimpi lihat dia jangan mengira bahwa itu dia itu tapi itu setan itu setan jadi tanpa disuruh pun tanpa disuruh kalau dia udah merasa jengkel gitu ya jengkel ya karena relasi gitu akrab tadi itu atau ibarat anjing yang akan memusuhi orang yang dianggap menjadi musuh tuhan ya hmm hmm jadi dia menggonggong dan menggigit ya aduh bahaya iya tanpa disuruh lalu jenis itu yang selalu ee turunan apa maksudnya? turunan turunan itu artinya dia dapat dari neneknya neneknya atau orang tuanya warisan gitu warisan ilmu hitam warisan tapi warisan turunan bukan berarti begitu dia lahir dia sudah pulih ilmu hitam itu punya setan itu hmm maksudnya setan itu berasal dari neneknya dulu pulih ilmu hitam itu atau orang tuanya lalu setelah neneknya meninggal itu setan itu punya sendirinya pindah kepada salah satu anak atau cucunya hmm 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 nah dan selalu pindah setelah dia berumur empat puluhan ke atas oh ya dia pindah sendiri bahkan tanpa yang bersangkutan tahu tahu nah dia pindah sendiri dia macam ee burung yang cari pohon untuk hingga begitu atau cara karena karena sudah dianggap dekat ada jantung yang selama dia pindah ini sudah meninggal misalnya atau sudah tua dia cari tempat hmm untuk bernaung hmm nah biasanya cari cucu atau anaknya hmm hmm tanpa yang bersangkutan tahu hmm sampai orang lain melihat dijala baris yang tidak beres hmm nanti jalanya yang bersangkutan tiba-tiba berubah karakter hmm 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 itu berarti berarti tidak tidak masuk tidak bisa masuk dia ya tidak mendapat warisan itu kalau sebenarnya kalau sebenarnya baru-baru kan lebih sistematis hmm nanti dan mobil ini gak bisa lupa-lupa ketika mertanya oke otak raya Terima kasih telah menonton!